Langsung saja kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf yang ada di layar. Nomor huruf berapa Bapak? Disentuh Pak, sentuh Pak. Boleh ditunjuk Bapak di layar? Pasal layar sana Pak. C, baik. Terima kasih. Kita akan lihat untuk subtema yang akan dipertanyakan, pelayanan pendidikan. Baik, kami silakan kepada calon gubernur nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan subtema yaitu pelayanan pendidikan. Waktu Anda 2 menit, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Gubernur Sumatera Utara punya kewenangan untuk mengatur tingkat pendidikan SMA ataupun SMK. Sementara untuk Kabupaten Kota, SD dan juga SMP. Karena itu kami minta bagaimana program utama yang akan dilaksanakan ketika Pak Bobi dan juga Pak Surya menjadi gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA dan SMK kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, terima kasih. Kita berikan waktu kepada pasangan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Calon gubernur, lalu boleh ditambahi oleh calon wakil gubernur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi Pak Hasan menyampaikan memang SMA dan SMK ini di bawah kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Seperti di pembuka saya sampaikan tadi Pak, persoalan SMA dan SMK ini masih persoalan-persoalan klasik. Bagaimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau anak-anak kita, orang tuanya hari ini masih berat untuk menyekolahkan di SMA dan SMA karena masih ada kutipan-kutipan. Dan kutipannya ini beragam. Kami keliling kabupaten kota ada yang 30 ribu, ada yang 40 ribu, ada yang sampai 80 ribu per anak per bulan dikutip. Nah ini, hal ini yang ingin kami sampaikan kalau kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, kutipan-kutipan ini bukan kami minta laporkan, tapi akan kami hilangkan. Wih, untuk ini. Oleh karena itu, fasilitas dari SMA itu sendiri, hari ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Nah ini saya balik lagi nih, Pak Hasan kayaknya selalu menyampaikan, Pak Hasan ini selalu menyampaikan komentar tentang Pak Edi. Selama Pak Edi jadi gubernur, ini masih ada SMA kita yang tak ada listriknya. Gimana mau belajar-mengajar kalau tak ada listriknya? Gimana mau menyampaikan tentang digitalisasi kalau tak ada akses internetnya? Guru penting, kita meningkatkan, kita tingkatkan kualitasnya melalui guru. Tapi selain guru, fasilitas ini akan menjadi salah satu poin yang akan kami perhatikan, akan kami menjadi salah satu yang akan kami utamakan. Kalau tadi disampaikan 20 persen, ini memang mandatory spending dari pemerintah pusat. Jadi, enggakpun Pak Edi Ramayadi sebagai gubernur, 20 persen dana pendidikan di daerah itu sudah pasti. Karena itu mandatory spending dari pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kepada cawan nomor 2, waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi. Yang ditanya itu pelayanan pendidikan. Bukan kutipan-kutipan. Jadi pelayanan pendidikan yang saat ini yang mengakibatkan lama sekolah Sumatera Utara itu masih 9,8 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Jadi kita rata-rata belum tamat SMA. Kenapa? Karena layanan pendidikan yang perlu kita benahi. Dari mulai SD ke SMP, kurikulum diatur. Sehingga dia bisa mencapai dan bila perlu dan kita sudah ada bos di situ. Itulah kehadiran pemimpin. Layanan pendidikan yang ditanyakan. Sehingga kita bisa mensupport layanan pendidikan dari mulai SD, SMP, dan ke SMA. Rata-rata rakyat Sumatera Utara rata-rata bahwa kita masih 9,8 tahun. Tuh itu mari ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan. Sehingga kita bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, Mohon tenang. Berikutnya, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih huruf pertanyaan yang ada di LED. Dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Boleh ditunjuk atau disentuh, Bapak? Huruf A. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Langsung saja, kami silakan kepada calon gubernur nomor urut 1. Memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Dengan tema, kita lihat. Sebentar, kita lihat dulu. Untuk A. Kesehatan. 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 Baik, silakan Bapak. Mohon tenang. Pak Edi, saya ingin nanya, Pak, tentang pelayanan kesehatan. Tadi saya di awal juga menyampaikan bagaimana masyarakat kita ini butuh pelayanan. Pelayanan ini menurut saya, salah satunya pelayanan yang diberikan pemerintah bisa menggratiskan. Bisa menggratiskan. Contoh, bagaimana hari ini kami di Kota Medan sudah UHC, Pak. Sudah UHC, Pak Edi. Kami hitung-hitung, Pak Edi, kami hitung-hitung dengan anggaran yang ada di provinsi. Sebenarnya provinsi Sumatera Utara ini bisa UHC, Pak. Bisa. Tapi kenapa di masa Bapak lebih milih? Lebih milih untuk beli ex-medan klub yang harganya 400 miliar lebih. 400 miliar lebih. Sedangkan masyarakat kita yang kurang mampu berobat pun belum bisa menggunakan KTP. Belum bisa gratis. Alangkah lebih baiknya kami uang-uang seperti itu dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Kenapa, Pak? Kenapa kok lebih milih beli itu daripada untuk menggratiskan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Pak. 30 detik, masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Kepada password nomor Roro 2, kami persilakan waktu Anda 22 menit. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Kalau ada singkatan, dipanjangkan singkatannya dan diterjemahkan. UHC Universal Health Care. Itu yang dibangga-banggakan KTP dengan KTP bisa berobat. Bukan itu persoalannya. Itu adalah penerapan nasional untuk mengatasi BPJS kita yang belum bisa menyelesaikan masalah. BPJS yang menggunakan APBN saja tidak menjadikan jawaban. Apalagi UHC yang sentingkat wali kota Medan menyiapkan KTP-nya untuk rakyat berobat. Jangan bohongi rakyat. Persoalannya rumah sakitnya tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya. Sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi. Dari mulai infrastruktur kesehatan. Jangan disungguh dengan Medan Klub. Medan Klub itu bonusnya Sumatera Utara. Medan Klub itu... Waktu habis, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor 21 kita mohon tenang. Mohon kondusif, mohon kondusif. Ya, kita mohon bapak ibu tetap dalam kondusif. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 21 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Pak Edi, pertanyaan saya simpel. Kok lebih milih beli Medan Klub dibanding... Oke, Bapak bilang tadi UHC, walaupun C-nya tadi mohon maaf Pak, bukan care, tapi coverage Pak C-nya. Dan yang saya tanya, kenapa milih beli 400 miliar untuk beli aset hanya untuk nambah luasan kantor gubernur? Dibandingkan, ngasih uangnya untuk agar tadi masyarakat bisa berobat. Udah gitu bisa tadi, Bapak menyampaikan fasilitas, ya perbaikin saja Pak, fasilitas rumah sakitnya. Perbaikin fasilitas puskesmasnya. Daripada beli Medan Klub hanya untuk meluaskan kantor gubernur. Kantor gubernur yang hari ini sudah luas, hari ini sudah besar, mungkin masyarakat Sumatera Utara belum tentu semuanya bisa masuk kantor gubernur. Diluasin lagi. Lebih milih meluaskan kantor gubernur dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan, dan menggratiskan kesehatan, ataupun meningkatkan tadi puskesmas boleh, rumah sakit, obat tadi boleh Pak. Itu saja benar pertanyaan saya, simple, kenapa lebih milih Medan Klub 400 miliar dibandingkan masyarakatnya, itu saja Pak sebenarnya. Masih ada waktu? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Silahkan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, beri tepuk tangan yang merah.